Intro Rahayu 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 Sakung Jumadi Salam sahdu buat pecinta Tosan Aci di Bumi Nuswan Terok ini Selaman selumun selamat tanpa basa basi pada kesempatan kali ini Kita akan mewarangi kris semar yaitu kris semar patlem atau jimatan yaitu semar kuncung Ini kondisinya setelah diwarangi Kita akan saksikan bagaimana kondisi awal setelah mutih Ini kondisi mutih yang sempurna Mutih yang sempurna yaitu mutih hasilnya itu ngebrom Seperti ini Putih memplek Ngebrom Mutih Direndam dengan air kelapa yang sudah basi Jadi air kelapa itu digiamkan dulu 2-3 hari lalu digunakan untuk merendam bila disalkan Setelah direndam 3-4 hari bisa diambil Lalu digersihkan dengan satu colek Dikiamkan Lalu bagaimana jika masih kurang direndam kembali Hal itu karat-karat yang nempel juga akan hilang Ini hasil mutih yang sempurna Setelah mutih yang sempurna ini Tentunya kita akan warangi Karena krisnya kris jimatan kecil tidak membutuhkan gawangan yang besar Ini menggunakan tepak Tuangkan ini air warangan lama Yaitu warangan yang sudah pekat Tujuannya apa Menggunakan warangan yang pekat Agar lebih Memunculkan Material Tamornya Dan warangan yang pekat Untuk nyolok Setelahnya seperti itu Kalau bahasa jawanya Dikoyang-goyang Maju mundur Atau kanan kiri Itu fleksibel Monggo Intinya digoyang-goyang seperti ini Agar Karakternya juga muncul Yaitu karakter materialnya Tamornya Sudah mulai terlihat Memang seperti ini Ini butuh ketelitian Ketelatenan Kesabaran Pelan-pelan Tapi pasti Dikoyang-goyang Ini juga dibalik Karena dibaliknya juga biar Muncul juga Jadi mewarangi itu juga Harus bolak-balik Goyang-goyang Ini tujuannya Agar karakter-karakter material muncul Pamornya muncul Karena menggunakan warangan pekat Warangan pekat ini Untuk mempercepat saja Sebenarnya seperti itu Jika dirasa sudah cukup Tentunya Nanti juga dipencet-pencet Kita saksikan Ini sudah Mulai terlihat Karakter materialnya Jika pamornya muncul Kita ambil Kita pencet-pencet Pencet-pencet seperti ini Tujuannya agar Warangannya ini meresap Pencet-pencet Pencet ini juga perlu ditekan Penelakan Pencet Pencet Setelahnya dipicit-picit Harus hati hati Yang ada Dibuat juga yang macem Mencet-mucet seperti ini Sudah butuh Berhati-hatian Sudah diasa cukup lalu keliar-keliar lagi hal ini dilakukan berulang kali hingga dirasa cukup atau maksimal dimuarang itu fleksibel berapa kali atau ada yang sekali sudah terlihat cukup bahkan sampai ada yang berkali-kali dipulak-palik juga setelah dipencet-pencet ini sudah terlihat materialnya hal ini memang dilakukan agar materialnya benar-benar muncul pamor juga muncul setelah ini baru menggunakan warangan yang lebih nom atau lebih muda yaitu air perasan ceroh yang dicampur dengan cebuk warangan pasar jadi mewarang ini bisa dengan warangan yang pekat dulu warangan yang tua baru warangan warangan yang muda atau warangan muda baru warangan yang tua seperti itu ini setelah hasil warangannya warangan yang pekat dan warangan yang pekat seperti ini baru ini cuci dulu dengan sabun dioress oles warangan yang pekat jadi warangan yang pekat tadi misalnya tuh nempel atau tidak sabun disikat seperti itu karena ini warangan alami jadi hal ini dilakukan agar 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 warangannya tadi ini yang nempel ini bener-bener nempel atau tidak seperti itu air intinya warang ini beragam banget melihat jenis materialnya jadi setiap keris itu berbeda-beda sabun seperti ini sampai bersih lalu nanti setelah bersih baru saya cek bagaimana kondisinya sikat benar-benar merata karena kotoran atau air sabun harus benar-benar sabunnya harus benar-benar jadi siram benar-benar bersih ini habisnya jadi rasa cukup boleh dijemur tapi ini terlihat masih kurang sehingga perlu diwarangi dengan warangan yang nom atau muda warangan yang baru kita akan masukkan seperti ini terlihatnya masih bening warangan yang nom baru itu masih lagi muncul namornya semakin terlibat untuk mewarangi memang fleksibel ada yang dari nom dulu baru nanti warangan yang tua warangan pekas ya sebenarnya tapi untuk nyolok itu enggak masalah tapi kalau sudah terlalu pekat memang tidak bisa juga digunakan ini sudah terlihat kuratan-kuratan tamornya selorot-selorotnya juga terlihat mengwarangi seperti ini nanti juga dibalik goyang-goyang juga menggoyang ini fleksibel mau maju mundur kanan kiri bebas intinya kita menggunakan feeling saja sebenarnya seperti itu ini sudah terlihat karakter materialnya namornya juga terlihat di warangan seperti ini semakin lama semakin pekat kenapa terkena gila jadi lama-kelamaan jadi kehitaman ini sangat sakit sekali karakternya sudah terlihat kelihatan-kuratan pamornya ini merupakan kris jimatan semar puncung semar puncung semar puncung ini menurut pemiliknya merupakan panggung penggi penggi itu di daerah sekarang ini Banyutono Rilali nah pemiliknya juga kebetulan di Banyutono Rilali sudah terlihat pamornya isinya juga beraku terlihat sangat sabit sekali monggo yang menyukai tayangan ini jangan lupa di klik like-nya atau gambar jempolnya yang belum subscribe bisa di klik subscribe-nya bisa di klik gambar loncengnya untuk mengikuti tayangan terupdate dari Om Akris Salatika tentunya dukungan teman-teman membuat channel ini makin berkembang dengan mewarangi seperti ini ini tentunya karakter-karakter material pamor muncul membuat bilah itu indah memang harus sabar kelaten karena mewarangi bukan satu hal main celup jadi kecuali mungkin tidak maskus yaitu lain perkara serta seperti ini ini juara-jara mengalami terakhirnya maka juga ini sudah awet ini sudah dimasak pamornya sudah terlihat terus dulu kalau kurang ya masukkan lagi karena ada yang kurang tapi dirasa sudah cukup ini kita bersihkan lagi dengan sabun sikat-sikat sikat-sikat seperti ini agar kotoran-kotoran dan warangannya ini juga akan lebih nempel kalau warangan begini seperti ini langsung hilang jadi sabun-sabun cuci dengan air setelah ini baru dicemur sangat sekali misalkan semua kuncung singatan pisau kita akan mengungkap bagaimana secara esoterinya secara esoterinya itu bagaimana kasiatnya filosofinya ini dicemur walaupun sayang terik matahari juga kurang tapi intinya di angin-angin ini pamornya akan muncul setelah dikeringkan seperti ini setelah ini baru diminyai dengan minyak rokok hijau dan gondok insya sangat sadu sekali ini semar kuncung primitifan karena zaman dahulu semar kuncung memang seperti ini dan ini kondisi setelah diminyai jadi sudah jadi tinggal nanti dikasih plastik dimasukkan ke warang tanah misalkan semar kuncung luk lima semoga tayangan ini bermanfaat bersama Umar Gresalatiga kita ngurih-ngurih budaya Tusan Aji kita membahas berbagai macam hal terkait dengan pusaka atau Tusan Aji semoga hal ini bermanfaat Rahayu Omah Gresalatiga muka google ketik Omah Gresalatiga akan menemukan alamat galerinya kontak 082-135-135-007 Omah Gresalatiga Omah Gresalatiga